Intro Foodies, buat kalian yang ngidam sama jajanan kaki lima ala Jepang Mampir yuk ke jalan gadar ya tengah Disini kalian bisa cemal-cemal dari jam 6 sore sampe malam nih Kita periksa yuk, makanan apa aja sih sampe pada antri Kita lagi mau makan nih, JJPG, tapi dibaca aja Jepangan Ini makanannya semua makanan Jepang kayak street food gitu Jadi kita langsung cobain ke dalam, katanya ini mantep banget Kita langsung masuk, let's go Wow, ini dia tempat jajanan ala Jepang yang rasa dan menunya Sudah disesuaikan dengan lidah warga lokal, Foodies Katanya nih, walaupun tampilan warung Tenda sederhana ala pinggir jalan It's all makanan ya, boleh diaduk Gakoy, kita cekin-cekin Jadi tuh tengahnya juicy gitu, atasnya sama bawahnya crispy Tengahnya juicy dan atasnya crispy, nanti kita cobain pastinya Mas Refi ya Masak sebentar dan langsung matang tuh, Foodies Menu selanjutnya ada chicken katsu Daging ayam tanpa tulang yang dibalut kulit dari tepung dengan tekstur yang renyah nih, Foodies Teman makannya ada racikan salad yang spesial Gak ribet, kuncinya ada di marinasi daging ayam yang terus dicelup ke dalam kocokan telur Dan ditutup dengan tepung panir Nih siap nih, Foodies, buat digoreng hingga matang dan hmm, smells good Ini pokoknya semua dihidangin ya di meja Oke, Foodies, ini udah dulu ya, soalnya panas nih, Foodies, langsung aja hidangin di meja Menu lain ada Ebi Tempura Bumbu Spesial Pecinta kulit ayam nih, juga gak boleh lewatin yang satu ini Kulit dimasak crispy, ditambahin saus homemade ala Jepang Eh, pokoknya oishi deh Next, ada chicken yakiniku dan beef yakiniku Kayaknya kalau yang ini, Foodies pasti udah pada tau kan ya Tapi kalau disini, menu yakiniku dimasak dengan saus bumbu spesial Sekali icip, auto ketegihan deh tuh Langsung cobain chicken katsu, Foodies Lihat Let's go Waduh, lihat chicken katsu-nya gede banget nih Gue disini, chicken katsu-nya crispy banget dan daging lembut banget Dan ini nih, mayonaise-nya the best Ini homemade dan enak banget Dan pastinya nih, mayonaise pasti semuanya makan disini nambah, Foodies Duh, mantep Kita cobain lagi nih Aduh, gue doyen banget nih, mayonaise-nya enak banget Caya Hmm Aduh, gede banget chicken katsu-nya Wih, porsinya banyak ya, dan ini enak banget loh, Foodies Mau pakai nasi, ini juga kayaknya makin ampuh nih rasanya Coba ini nih, chicken skin-nya nih Oh ya, terus kalau kulit ayam gimana? Aduh Mantep nih Kriuk-kriuk gitu Ini chicken skin alias kulit ayam Bener kan, kulit ayam enak banget Bumbunya tuh mereset rata, Foodies Chicken skin udah, chicken katsu Dan sekarang nih, kayak ditempura, Foodies Wah, gini liat Kita cocok kesini dulu, mayonaise-nya dulu Nah, kalau ibit tempura nih, kayaknya harus dicocok mayonaise dulu ya Waduh, kacau nih Autongil, ya Foodies Udang berbalut tepung dicocokin sama saus mayo ala warung Jepangan Ala kaki lima kayak begini, emang menggoda banget Lanjut, cek rasa chicken yakin ikunya nih Berangkat Ini ada chicken yakin iku Yang bikin meyakinkan hati aku Aduh, mantep banget lukanya nih Ini yang bikin keaduk nih, sausnya selain homemade nih Ada paprika, ada ini saladnya mantep Aduh, aku bener boleh pakai nasi nih Mulut lahir, ada beef yakin iku Pas nyiwap ke mulut, langsung yakin nih tuh Kalau warung simpel kaki lima ini mampu bersaing dengan resto-reso terkenal Soal menghibur lidah dengan makanan oleh negeri Sakura yang yahut rasanya Dagingnya diolah dengan marinasi dan dimasak dengan cara tepat nih Kayaknya nilainya hampir sempurna nih, Foodies Buruan mampir ya, ini semua lazius Makan receh, menu receh, harga receh, tapi rasa yang gak receh yang foodies Ketemu lagi dengan gue, aku warna Bali dan gue bakal habisin Dadah 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 Dadah